dari operasi yang dilakukan oleh rekan debiter Satreskrim oleh Silacap. Dari kegiatan itu kita temukan ada pelanggaran pidana pada bulan November tahun 2020 dengan TKP di daerah Kroyah. TKP di daerah Kroyah ini melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan jalan komunikasi yang dengan tersangka atas sama SJ atau SL atau SJ alias SJ dan ini menggunakan modus antara lain adalah mengambil dari bandwidth yang dimiliki oleh beberapa rekan provider kemudian di spread atau dibagikan secara beberapa titik ini tadi kepada warga masyarakat yang menjadi koleganya beliau. Ini merupakan salah satu pencurian daripada bandwidth tadi penyelenggaraan telekomunikasi yang didasarkan tanpa izin dari yang penyedia. Ini program ini salah satunya menarik pada saat itu dilaksanakannya kegiatan dari pendidikan secara online dan dipakai untuk menyebarkan internet. Pertama dikasih free satu bulan setelah itu baru dimintain dana. Dari beberapa orang yang diambil dananya itu tadi terkumpul satu bulan kurang lebih berdaya dia mendapat keuntungan 5-6 juta rupiah setiap bulannya. Ini bervariasi dari data yang dibagikan itu kepada kurang lebih 150 pelanggan yang ada di daerah Kroyah tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk bidana yang harus kita lidiki bersama dan dengan ini kami menyampaikan kepada rekan-rekan supaya tidak terjadi jangan mudah terpercaya dengan penyelenggara telekomunikasi yang tanpa izin. Dengan barang bukti kurang lebih satu bendel pelanggan jadi ada rekapan untuk pelanggan kemudian satu set komputer, printer, kemudian alat router dan ini dibagi ini untuk membagi bandwidth kepada rekan-rekan yang itu kemudian ada switch hub switch hubnya mana ya oh di depan maaf ya switch hub itu tadi untuk membagi kepada ini kemudian ada set tower set tower triangle yang ada di ujung itu untuk menangkap dan kemudian dibagikan kepada pelanggannya. Penangkapnya ini tadi pertamanya dia menggunakan dari apa namanya dua provider satunya sudah ketahuan kemudian pindah ke Indyhome Nah di pindah ke Indyhome akhirnya kita laksanakan penangkapnya. Dari kejadian ini kita kenakan pasal 43 Junto pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dengan ancaman bidana 6 tahun dan denda kurang lebih 600 juta.